Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari geekam lmc8.4 by hasli yaitu konfig cemerlang sepuluh karena sudah lama juga kita tidak update konfig cemerlang ini oke seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastford atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekam dan pemasangan konfignya inti ditujukan untuk pemula saja ya cuy oke sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy seperti biasa langkah awalnya itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah enable kamera 2 apinya atau belum dengan cara untuk mengeceknya kalian bisa download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini nah ini dia kalian bisa download di playstore tidak sampai 2 MB langsung saja disini kita buka aplikasinya oke jika seperti ini kalian bisa langsung klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya oke baiklah jika hasilnya seperti ini hijau semua berarti device yang kalian gunakan itu sudah enable kamera 2 apinya yang berarti sudah bisa di install aplikasi geekam namun jika salah satu di antara yang hijau ini ada yang merah salah satunya entah itu di raw supportnya merah atau tidak checklist hijau berarti device kalian itu belum bisa di install aplikasi geekam atau belum enable kamera 2 apinya oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah support untuk di install aplikasi geekam dan langkah selanjutnya kalian tinggal download aplikasi geekam dan confignya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana juga ada 2 link untuk versi geekamnya ya saya letakkan 2 versi yaitu versi R17 dan R18 tinggal kalian pilih saja salah satunya buat kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau saya sarankan kalian download yang versi R17 saja lalu kalian tinggal aktifkan saja mode AWB nya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu saya ada letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau tinggal kalian ikuti saja step by step cara fix nya oke baiklah langsung saja disini kita install terlebih dahulu aplikasi geekamnya saya disini menggunakan versi R18 ya cuy oke kita install nah karena disini saya sudah menginstallnya jadi saya batalkan saja buat kalian yang baru menginstallnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi geekamnya jika sudah selesai kalian install aplikasi geekamnya langsung saja kalian buka aplikasi geekam yang baru kalian install tadi oke disini untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu ya cuy dengan cara kalian tekan tandapan yang ada di kiri atas ini kalian tekan seperti ini lalu tekan more setting oke setelah itu kalian pilih config setting lalu pilih save setting dan kalian buat saja disini bacaannya bebas untuk bacaannya pun terserah mau apapun juga bisa ini tujuannya untuk memancing folder config dari geekam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya oke kita tekan nah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekamnya dan balik lagi masuk ke aplikasi zrshipper untuk mengekstrak confignya oke ini dia confignya cemerlang 10 by technogadget official langsung saja kita tekan confignya lalu pilih extract disini lalu kalian masukkan fastfot yang ada di dalam video ini fastfot nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip agar lebih mudah mendapatkan fastfot confignya oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastfot confignya langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya nah maka config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yup tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api di device kalian itu level full kalian bisa memakai format yang jpg dan jika level kamera 2 api di device kalian itu level 3 kalian bisa memakai format yang yuk oke untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini nah ini dia aplikasinya kalian bisa download di playstore tidak sampai 2mb juga oke langsung saja kita buka dan langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 api nya level 3 level 3 tercentang hijau jadi nanti saya akan memakai format yang yuk jika full tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya langkah selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan file confignya untuk memindahkan file config ini ketiganya sekaligus kalian tinggal tap saja di bagian yang putih ini tap seperti ini satu persatu setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 setelah itu kalian bisa paste confignya di dalam sini oke jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcam nya oke kita masuk dan untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy oke kita ketuk dua kali seperti ini nah maka file config sudah muncul dan langsung saja kita cari confignya cemerlang 10 kita memakai yang yuk ya ini dia confignya cemerlang 10 yuk by technogadget official karena device saya level kamera 2 apinya level 3 jadi saya memakai format yang yuk oke langsung saja disini kita tekan import oke baiklah config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera seperti ini langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow benar-benar perfect banget untuk turn nya ini benar-benar cemerlang sekali ya cuy seperti namanya dan ini kondisi di low lag ya atau sudah sore bisa kalian lihat sendiri tadi sebelum kita shoot itu cahayanya minim sekali atau sudah menjelang gelap ya namun setelah kita shoot itu hasilnya benar-benar cerah dan maksimal ya untuk kontrasnya ini benar-benar mantap sekali sekarang kita coba lagi oke kita mainkan disini laika nya kita aktifkan oke kita tekan mode nya lalu tekan laika nya nah seperti ini langsung saja kita coba lagi oke kita main random saja kita shoot 1, 2, 3 oke baik cuy kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke seperti apa hasil di laika aktif ini dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk laika aktif ini warna kontrasnya itu lebih nendang lagi ya cuy dan seperti ada efek pigmentnya disini seperti tengahnya itu lebih cerah daripada di bagian sudut-sudut fotonya atau pinggirnya itu sedikit agak gelap ya namun untuk warna hijaunya disini lebih kelihatan ya cuy dibandingkan di mode laika non aktif tadi di laika non aktif tadi warna rumputnya itu sedikit agak ke warm gitu namun di laika aktif ini lebih hijau dia lebih kelihatan warna aslinya oke langsung saja disini kita coba lagi ke mode portrait ya kali ini kita non aktifkan terlebih dahulu mode laikanya kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita lihat hasilnya di laika non aktif ini di mode portrait seperti apa dan ini dia hasilnya nah bisa kalian lihat sendiri untuk hasilnya itu benar-benar keren sekali namun warna rumputnya itu seperti warna aslinya cuy dia warnanya itu tidak nendang untuk hijaunya namun tetap konsisten untuk kontras yang dihasilkan dan disini kalian bisa lihat sendiri untuk bokehnya itu benar-benar rapi sekali ya cuy dan detailnya itu mantap sekali tidak oper untuk ketajamannya dan HDR range yang dihasilkan disini benar-benar rata ya cuy benar-benar dapat sekali untuk detailnya dan keseluruhannya itu benar-benar perfect banget untuk HDR nya dan sekarang kita coba di laika aktif masih di mode portrait ya cuy oke kita aktifkan mode laikanya dan langsung saja disini kita coba kembali kita shoot dari objek seperti ini oke kita shoot 1, 2, 3 oke cuy baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita tunggu dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah bisa kalian lihat sendiri untuk di laika aktif ini warnanya lebih keluar ya cuy warna hijaunya ini lebih nendang lagi dan kontrasnya itu lebih hidup atau lebih ngangkat dan bokehnya bisa kalian lihat disini masih konsisten ya cuy untuk bokehnya itu benar-benar rapi banget dan detailnya itu mantap sekali baiklah kurang lebih seperti ini hasilnya di laika aktif di mode portrait ya cuy sekarang kita coba di kamera ultrawide nya oke cuy sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide di mode portrait langsung saja kita shoot disini dengan laika non aktif ya cuy oke kita tunggu hasilnya selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya cuy nah bisa kalian lihat disini untuk bokeh yang dihasilkan itu masih konsisten ya cuy seperti di main kameranya tadi disini kita tidak main zoom namun bokehnya itu benar-benar rapi dan konsisten seperti di awal tadi atau di main kameranya tadi ya cuy dan warnanya disini sedikit agak warm ya namun warna yang dihasilkan disini tidak oversaturasi sama sekali oke sekarang langsung saja kita coba di laika aktif masih di kamera ultrawide di mode portrait ya cuy oke kita aktifkan laikanya terlebih dahulu nah langsung saja disini kita coba kita shoot 1,2,3 oke cuy kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nice finally ini hasil konflik cemerlang 10 di kamera ultrawide di mode portrait tanpa kita zoom di mode laika aktif ini warna yang dihasilkan itu benar-benar keren sekali ya cuy benar-benar jernih dan warna hijaunya itu nampak sekali warnanya sangat segar tanpa oversaturasi sama sekali untuk skin tone kulit manusianya pun disini sangat aman ya cuy di kamera ultrawide ini tidak merah dan bisa kalian lihat disini untuk bokeh yang dihasilkan itu masih konsisten sekali ya cuy masih rapi dan smooth dan inilah hasil finally konflik cemerlang 10 di kamera ultrawide di mode portrait baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya di GKMLMC 8.4 untuk konflik cemerlang 10 buat kalian yang baru saja menonton video ini jangan lupa kalian tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketik kalian update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya